Namo Sangyang Adi Budaya Namo Budaya Pada kesempatan ini kami akan membawakan doa pelimpan jasa atau partidana Yang ditujukan untuk Almahum Saudara Lok Wan Hum Yang lahir pada tanggal 21 Juli 1976 Dan wafat tanggal 20 bulan April 2022 dalam usia 45 tahun Apabila saat ini arwah dari Almahum Lok Wan Hum Belum menempati alam yang berbahagia alam surgawi maupun mencapai pembebasan Dengan doa-doa yang akan kami panjatkan Dengan timbunan kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya Dan dukungan dari doa dari handi tolan sanak saudara dan family semua Akan mampu melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia Dan juga doa-doa yang akan kita bawakan Akan mampu memberikan pengertian pemahaman yang benar kepada keluarga yang ditinggalkan Untuk segera menerima perpisahan dari kematian dari salah satu anggota keluarga ini Sebelum pembacaan parita suci Akan saya bacakan tujuan dan manfaat memberi doa kepada yang telah meninggal Sesuai dengan penjelasan Sang Buddha Yang ditulis dalam kotbah Tentang makhluk peta yang berada di luar dinding Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha Mereka berdiri di luar dinding rumah Dan setiap perempatan jalan Setelah kembali ke rumahnya sendiri Mereka berdiri di muka pintu-pintu Ketika berneka ragam makanan dan minuman Serta makanan padat lainnya dihindangkan Tiara satu pun orang yang ingat kepada mereka Para makhluk sebagai akibat kamayang lampu ini Demikalah mereka yang berbelas kasih Memberikan kerabatnya Minuman dan makanan muni yang berlimpah Tepat pada waktunya Semoga ini semua menjadi milik para kerabat Semoga mereka berbahagia Dan setelah mereka berkumpul di sana Para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul Mereka bergembira sepenuhnya Akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah Semoga para kerabat kalian berusia panjang Merekalah yang menyebabkan kita mempulih keuntungan ini Penghormatan telah diberikan kepada kita Tiada pemberi tanpa pahala Karena di sana tiada pertanian dan tiada pertenakan Tiada perdagangan Tiada transaksi jual-beli dengan uang Maka dengan pemberian dari sini Mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana Bagikan air di bukit Mengalir menuju ke bawah Demikalah pemberian yang telah diberikan dari sini Bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal Bagikan sungai-sungai yang penuh Dapat mengalir memenuhi lautan Demikalah pemberian yang telah diberikan dari sini Bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal Ia telah memberi kepadaku Ia telah berbuat bagiku Ia adalah kerabat, rekan, dan sahabatku Selah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal Lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau Sesungguhnya bukalah tangisan Kesedihan ataupun ratapan lainnya Demikalah para kerabat berdiri di sana Tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini Sesungguhnya demi kepentingannya Akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah Penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna Kepada mereka yang telah meninggal Kekuatan yang telah diberikan kepada para bigu Dan pahala besar yang telah kalian capai Inilah penjelasan sang Buddha Tentang tujuan dan manfaat memberi doa kepada yang telah meninggal Kita akan bersama-sama mendoakan Al-Mahkum, Luk Wahung Semoga terdorong, terbantu untuk telahir di alam yang berbahagia Sesuai dengan harapan keluarga dan juga harapan kita semua Namo Sangyang Adi Budaya Namo Sangyang Adi Budaya Namo Sangyang Adi Budaya Namo Tasa Bhagavata Arakato Sama Sambudasam Namo Tasa Bhagavata Arakato Sama Sambudasam Namo Sabe Bodhisattaya Maha Sathayam Namo Sabe Bodhisattaya Maha Sathayam Namo Sabe Bodhisattaya Maha Sathayam Menyatakan pelindungan kepada Buddha Dharma dan Sangga Budang Sarenang Gacami Damang Sarenang Gacami Sanggang Sarenang Gacami Doti Ampi Budang Sarenang Gacami Doti Ampi Damang Sarenang Gacami Doti Ampi Sanggang Sarenang Gacami Doti Ampi Budang Sarenang Gacami Doti Ampi Damang Sarenang Gacami Doti Ampi Sanggang Sarenang Gacami Beberapa kutbah sang Buddha yang terkait dengan kematian Semoga akan menyadarkan kepada keluarga yang ditinggalkan Untuk menerima perpisahan dari salah satu anggota keluarga Sair tentang tiga corak universal Semua yang terbentuk tidak kekal Bila dengan bijaksana orang melihatnya Maka duka tidak akan ada lagi Inilah jalan untuk mencapai kesucian Semua yang terbentuk adalah duka Bila dengan bijaksana orang melihatnya Maka duka tidak akan ada lagi Inilah jalan untuk mencapai kesucian Segala suatu adalah bukan aku Bila dengan bijaksana orang melihatnya Maka duka tidak akan ada lagi Inilah jalan untuk mencapai kesucian Di antara orang banyak Hanya sedikit yang sampai di pantai seberang Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini Tetapi di antara orang banyak Hanya mereka yang melaksanakan damai yang telah dibabarkan dengan jelas Dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan Terlatih dalam cahaya terang Setelah menjalani hidup tidak berkeluarga Berusaha keras untuk menikmati hidup-hidup dalam kesunian Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki Seharusnya meninggalkan kesenangan duniawi Tanpa memiliki harta dunia Ia harus membersihkan batinnya Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi Batinnya telah berkembang sempurna Telah melenyapkan kemelekatan Bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan Mereka yang bebas dari kekotoran batin Serta bersinar terang mencapai nibbana dalam kehidupan ini Wajangan sang Buddha kepada keluarga yang ditinggalkan Untuk segera bisa menerima perpisahan Dari kematian salah satu anggota keluarga Kotbah tentang luka penderitaan Karena berpisah dengan orang yang dicintai Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini Adalah singkat dan penuh dengan penderitaan Yang tidak dapat dihitung maupun diukur Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan Untuk melarikan diri dari kematian Setelah mencapai usia tua Maka kematian tak terelakkan Bagaikan buah setelah masa akan gugur Demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan Harus selalu menghadapi takutnya kematian Seperti halnya dengan periuk keramik Haruslah pecah pada satu waktu Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati Telah ditentukan untuk berpisah Para remaja dan pemuda Yang bijaksana dan yang bodoh Semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya Ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini Ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap Menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian Seperti sabi yang dikiring ke rumah jagal Demikalah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini Tidak akan mengalami penderitaan Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati Karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap Maka biarkalah para bijaksana meratap Kedamian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal Oleh sebab itu meratap adalah sia-sia Dengan tidak melepaskan kesedihan Maka ia justru semakin menderita Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan Lihatlah bagaimana orang-orang yang telahir di dunia ini Sesuai dengan karmanya Harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya Semuanya itu terjadi kebalikannya Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu Dengan demikian telitilah sifat dunia ini Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih Ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini Dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara Oleh sebab itu Dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci Dan memandang orang yang meninggal Tendalikalah kesedihamu Renungkalah keberangkatan dari orang yang kau cintai Dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air Demikian pula biarkalah orang yang teguh dan bijaksana Menyingkirkan peneritaan secepat angin menium segenggam kapas Biarkalah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya Membuka luka dari ratapan dan peneritaan yang ditanamnya sendiri Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin Ia akan terberkai dan terbibas dari peneritaan Mengatasi semua kesedihan Marilah kita lanjutkan dengan mendoakan keluarga yang ditinggalkan Semoga akan bebas dari kemalangan, kesedihan maupun mimpi-mimpi buruk Dengan sair kebahagiaan untuk sanak keluarga Semoga segala kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek Berbagai pencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan Semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan Semoga semua lenyap berkat kekuatan Buddha Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek Berbagai pencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan Semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan Semoga semua lenyap berkat kekuatan Dharma Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek Berbagai pencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan Semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan Semuanya lenyap berkat kekuatan Sangga Sang Buddha mengatakan Segala suatu yang terbentuk tidak kekal adanya Bersifat timbul dan tenggelam Setelah timbul akan hancur dan lenyap Bahaya timbul setelah gelisah lenyap Semua makhluk akan mengalami kematian Mereka telah berkali-kali mengalami kematian Dan akan selalu demikian Begitu pula aku pasti mengalami kematian Keraguan tentang hal ini tidak ada dalam diriku Aniccawata sangkaram Upadawaya daminong Upacit waniru jantim Tesang hupa sama sukong Sapisata maranticham Maring suca marisarem Setelah kita bersama-sama Mengulang kembali sabda-sabda Buddha Marilah kita senang dalam sikap ning Sikap meditasi Kembali akan mendengarkan Wajangan Sang Buddha Tentang ketidakkekalan Hidup tidak pasti Kematian adalah pasti Tidak kekal adalah sifat segala sesuatu yang berkondisi Mereka muncul dan lenyap Setelah muncul mereka akan musnah kembali Dengan tercapainya keseimbangan Maka tercapailah kebahagiaan Tidak berapa lama lagi tubuh ini akan terbaring di tanah Tersia-sia dan tidak memiliki kesadaran Tak berguna seperti batang kayu Ia kematian datang tanpa diundang Ia telah memisahkan kehidupan tanpa persetujuan Seperti datangnya Demikan juga cepat perginya Maka ratapan apalagi yang dapat ada di sana Orang yang berpikiran picik Meniksa dirinya sendiri dengan berpikir Aku mempunyai anak-anak Aku mempunyai kekayaan Jika dirinya sendiri bukalah miliknya Kapan kah peda ada anak atau harta yang jadi miliknya Sang yang adi Buddha Tuhan yang maksa Para Buddha, Bodhisatwa, dan Masatwa Pada kesempatan ini kami melakukan doa pelimpan jasa Pati dana Mendoakan Yang fafat tanggal 20 April 2022 Dalam usia 45 tahun Dengan kekuatan doa-doa yang telah kami panjatkan Dengan kekuatan timbunan kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya Dan juga doa dari Hande Tolan Sanak saudara dan famili Apabila saat ini arwah beliau penumpati alam yang berbahagia Semoga pelimpan jasa ini akan membantu Melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia Dan juga doa yang kami panjatkan ini Akan memberikan pengertian dan pemahaman Yang benar kepada yang ditinggalkan Untuk segera bisa menerima perpisahan ini dan tabah Karena berpisah dengan orang yang amat dicintai Sabe satabawantusukitata Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera Sadu, sadu, sadu Keluarga ataupun calon suami dari Almahum Luhuanghum Yaitu Saudari Ceri Pertama-tama saya ikut Bila Sungkawa Atas meninggalnya Almahum Luhuanghum Berpisah dengan orang yang dicintai Dan orang yang dicinta itu sudah berkumpul Sudah bertemu Sudah menjalin hubungan komunikasi yang akrab Sudah merencanakan beberapa rencana-rencana Yang bagus, yang baik Untuk kehidupan berdua Namun tidak disangka, tidak dikira Ternyata Almahum Luhuanghum telah mendalui Satu pukulan yang berat Satu kesedihan Yang luar biasa pasti dialami oleh calon Istri dari Luhuanghum Yaitu Saudari Ceri Namun Juga harus bisa menerima Bahwa kehidupan ini tidak selamanya langgeng Hidupan ini tidak selamanya abadi Suatu saat nanti siapapun Orang yang pernah dilahirkan Pasti akan mengalami kematian Dan penyebab kematian Ada bermacam-macam cara Ada yang karena sakit Ada yang karena kecelakaan Dan ada juga secara alami Dan juga datangnya kematian itu Ada yang melalui sakit Namun juga tiba-tiba meninggal Atau tiba-tiba tidak ada Kita tidak tahu karena kehidupan Merupakan rahasia Saya berpesan kepada calon istri Dari Luhuanghum Untuk segera mungkin Bisa menerima perpisahan ini Inilah jodoh karma Sampai disini yang Engkau jalani dengan almahhum Dalam usia 45 tahun Dan belum sempat melakukan peningkahan Sang Buddha berpesan demikian Dalam kitab suci Akan sia-sia Jika engkau meratapi yang mati Karena engkau tidak akan pernah tahu Kapan mereka datang Dan kapan mereka pergi Jika ratapan akan menyembuhkan Luka hati bagi si peratap Maka biarkalah para bijaksana meratap Kedamian pikiran Tidaklah diperoleh melalui ratapan Hal yang bijaksana yang harus dilakukan Oleh calon istri Saudari Ceri Adalah mendoakan Apabila saat ini Almahhum Belum menempati alam yang berbahagia Alam surgawi Maupun penyapai pembebasan Dengan kekuatan doa Dengan kekuatan pelimpan jasa Dan rasa simpatik Dari seluruh anggota keluarga Yang ditinggalkan Akan membantu melapangkan jalan Almahhum Menuju alam yang lebih berbahagia Kalau memang jodoh karma Masih berlangsung Pasti dalam kehidupan-kehidupan Yang akan datang Akan ketemu lagi Kita ucapkan selamat jalan Semoga Arwahnya benar-benar Segera telah hidup alam yang berbahagia Dan setelah telah hidup alam berbahagia Selalu memberikan du'arstu Kepada keluarga yang ditinggalkan Kepada calon istri Saudari Ceri Untuk bisa melanjutkan kehidupan Untuk bisa menata kembali kehidupan Yang baru Lembaran baru Dan semoga selalu berbahagia Tidak menemui segala rintangan dan halangan Dan keberkahan dalam kehidupan Akan selalu didapat Dan kesetiaan Kepada Almahhum Dengan ditunjukkan Selalu memberikan do'a Kepada Almahhum Dengan do'a-do'a Dan bersikap baik Dalam tutur kata Dan Menjalankan pesan-pesan Yang pernah disampaikan oleh Almahhum Kepada calon istrinya Selamat jalan Almahhum Loh Wanghung Semoga benar-benar Engkau telah hidup alam yang berbahagia Sadu 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 Kita limpahkan jasa kebajikan Dari membaca Do'a maupun suta ini Untuk Almahhum Loh Wanghung Dalam segala kerendahan hati Kami panjatkan do'a kepada Sang Yang Adi Buddha Dalam segala sujud kami panjatkan do'a kepada para Buddha Yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna Dalam segala rasa bakti kami panjatkan do'a kepada para Bodhisatta Masata yang penuh berkah Semua kekuatan do'a cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini Kami persembahkan kepada para dewa Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi belu yang terkasih Almahhum Loh Wanghum Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang Do'a kami limpahkan bersama kekuatan pelimpaan jasa Kepada belu yang sangat dikasih oleh keluarga Dengan segala persembahan yang murni Dengan kasih sayang yang tiada batas Dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga Dengan semua do'a dari kebajikan besar Yang telah ditunjukkan oleh sekenap keluarga Semoga jasa-jasa ini melimpah bagi belu yang terkasih Almahhum Loh Wanghum Sabi sata bawantu sukitata Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera Sadu, sadu, sadu Demikalah seluruh pemanjatan parikta suci Semoga benar-benar berguna dan bermanfaat Untuk melampangkan jalan Almahhum Loh Wanghum Menuju alam yang lebih berbahagia Dan keluarga maupun calon istri Sudari Ceri Akan segera bisa menerima perpisahan ini Sadu, sadu, sadu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati